Intro Di Malaysia lagi rame nih Soal Ultras yang memboykot timnas Malaysia mereka untuk bermain di kejuaraan Pesta Bola Merdeka 2024 Sebelum ini Ultras Malaya termasuk di beberapa negeri menyatakan pendirian mereka untuk memboykot Pesta Bola Merdeka atas beberapa sebab antaranya kebincangan yang berlaku dalam FAM selain masalah dalam saingan Liga Malaysia Jadi pada tanggal 4 hingga 8 September nanti sebuah turnamen bertajuk Pesta Bola Merdeka akan dimainkan timnas Malaysia Ini adalah sebuah mini turnamen tahunan dimana nantinya akan ada 4 tim yang memperbutkan gelar juara Selain Malaysia, di ASEAN ada Thailand yang juga memiliki turnamennya sendiri dengan nama King's Cup Lantas, kenapa Indonesia gak punya turnamen sendiri untuk mendapatkan gelar juara? Jadi kita akan bahas yang lagi rame nih Saat Indonesia fokus untuk berkompetisi di Asia, eh para rival masih sibuk dengan turnamen chiki buatan mereka sendiri Jadi di tahun 2024 ini, kalian pasti tau kan timnas mana yang prestasinya paling bersinar di kawasan ASEAN Tanpa bermaksud mau membanggakan negara kita sendiri, jawabannya adalah tim nasi Indonesia Di Piala Asia, saat banyak tim ASEAN gagal di fase grup kita lolos ke babak 16 besar Begitupun di Piala Asia Under 23, kita melaju sangat jauh hingga partai semifinal meninggalkan tim-tim ASEAN lainnya Sedangkan di kualifikasi Piala Dunia, hanya Indonesia lah Satu-satunya tim yang lolos ke round 3, kualifikasi Piala Dunia, zona Asia Dan itu membuat banyak negara-negara ASEAN mulai panik dengan bagaimana Indonesia melesat meninggalkan mereka Bukti kepanikan tim-tim ASEAN Melihat tim nasi Indonesia Bisa kita lihat saat tim-tim seperti Vietnam langsung mengganti pelatihnya Usah dikalahkan 3 kali secara beruntun oleh sekuat Garuda Indonesia Tak tanggung-tanggung Mereka langsung meneruk kita dengan mendatangkan pelatih asal Korea kembali Kim Sang-sik Sementara Malaysia, yang gagal menyamai rehan prestasi tim nasi Indonesia Langsung mengganti pelatih Korea mereka, Kim Pang-gon Padahal KBG ini cukup disukai oleh para penggemar Malaysia Sehingga saat KBG diganti atau mengundurkan diri Gelombang protes kefederasi Malaysia mulai bermunculan Di tengah ketidaksukaan para penggemar Malaysia Pada keputusan FAM atau Federasi Stapakula Malaysia Yang membiarkan KBG mundur Meski masih memiliki kontrak hingga 2025 inilah Kejuaraan Mini Pesta Bola Merdeka 2024 mencuat Ya tentu aja Gelombang protes semakin bermunculan Para penggemar Malaysia marah Dengan prestasi tim nasi mereka Mereka pun melakukan boykot kejuaraan Mini Pesta Bola Merdeka 2024 Ultras Malaya ingin menunjukkan protes mereka terhadap apa yang mereka anggap Sebagai kegagalan dalam kepemimpinan Federasi Stapakula Malaysia Mereka pun menggunakan istilah Reset Bola Sepak Malaysia Sebagai simbol untuk mengubah cara sepak bola di Malaysia dikelola dan dipimpin Mereka gak ingin tim nasi Malaysia hanya bermain Dan jadi juara di turnamen seperti Pesta Bola Merdeka yang mereka buat sendiri Namun saat berkompetisi di level ASEAN bahkan di Asia mereka selalu kalah Sehingga turnamen Pesta Bola dinilai tak terlalu penting bagi para penggemar Malaysia saat ini Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM dan Skuad Harimau Malaya menerima tamparan hebat Apabila Ultras Malaya sah memboykot saingan Pesta Bola Merdeka 2024 Yang dijadualkan berlangsung pada 4 hingga 8 September depan Difahamkan ramai pihak tidak berpuas hati khususnya peminat setia bola sepak kebangsaan Apabila FAM membenarkan ketua jurulatih Kim Panggon Meletak jawatan pada bulan lalu meskipun masih memiliki kontrak Jika dilihat pada sejarahnya Kejuaraan Pesta Bola Merdeka sendiri adalah salah satu kejuaraan tertua yang ada di Asia Di mana kejuaraan mini ini sudah ada sejak tahun 1957 Tahun yang sama ketika Malaysia Merdeka Namun sekali lagi Sepertinya dengan perkembangan sepak bola yang makin modern Para penggemar Malaysia sudah mulai memahami Jika menjadi juara di turnamen yang hanya diikuti oleh 4 tim saja Bukanlah sebuah prestasi yang membanggakan Apalagi lawan yang mereka hadapi adalah tim seperti Filipina Sehingga tidak memberikan dampak signifikan untuk perkembangan timnas Malaysia Berbeda dengan Malaysia Yang federasinya ingin memainkan turnamen Pesta Bola Merdeka Dengan lawan yang cenderung lebih lemah seperti Filipina Indonesia dipastikan bakal membuat para penggemar sepak bola Malaysia Makin jealous Baru-baru ini ketua umum PSSI bahkan mengkonfirmasi jika Timnas Indonesia bakal mengadakan pertandingan persahabatan menghadapi tim nasional Belanda Baik untuk timnas senior hingga tim-tim usia muda Baik itu untuk putra maupun timnas putri Tentu daripada menghadapi tim-tim seperti Lebanon, Tajikistan hingga Filipina Yang rankingnya di atas 100 FIFA Menghadapi tim nasi seperti Belanda yang merupakan salah satu kekuatan sepak bola dunia Bakal memberikan impak yang lebih besar daripada turnamen mini tersebut Sebelumnya Indonesia juga menjalani lagu uji coba menghadapi tim nasional Argentina Dan kami pikir itu juga salah satu faktor yang membuat tim nasi Indonesia Tidak menghadapi mini turnamen seperti Pesta Bola Merdeka Ataupun Kings Cup Thailand Kalau kata Pak Eric Thohir Tim nasi Indonesia di tiap sinjang usia ini sudah punya rencana jangka pendek dan jangka panjang Tentu dengan prioritas yang jelas Seperti prioritas dikualifikasi piala dunia FIFA Piala Asia AFG dan SEA Games Kompetisi-kompetisi ini memiliki skala dan visibilitas yang lebih besar dibandingkan Dengan mini turnamen Bahkan AFF sekalipun Dalam mengadakan partai uji coba pun Indonesia menyiapkan dengan sebaik mungkin Untuk memilah lawan-lawan level dunia Dengan lawan-lawan yang bisa membantu kita untuk meningkatkan ranking FIFA tim nas Dan inilah yang sepertinya tidak dilakukan Federasi Sepak Bola Malaysia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Atas dasar hal-hal itulah Sekarang jelaskan, kenapa timnas Indonesia gak punya mini turnamen layaknya Malaysia ataupun timnas Thailand. Hal yang kami pikir mulai juga disadari oleh para penggemar Malaysia. Jika mereka butuh meriset sepak bolanya dengan federasi sepak bola yang mampu membuat mereka bersaing di kancah internasional. Karena suka tidak suka, jika tidak ada perubahan, Malaysia akan makin tertinggal dari timnas sepak bola Indonesia yang dikelola dengan sangat baik. oleh ketahuan federasi sepak bola Indonesia saat ini, Erik Tohir. Halo, icin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding sepak bola dan timnas dengan desain menawan. Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Sekarang klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.